Intro Baik nasta'inubillah kita akan mempelajari sebuah hadis dari hadis umdatul marah Di hadis yang ke-6, saya bacakan dulu hadisnya teman-teman An-Abi Hurayrata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam aqal Khairu nisa'in rakibnal ibila salihu nisa'i Quraish Ahnaahu ala waladin fi sigarih Wa ara'ahu ala zawjin fi zati yadih Jadi Abu Hurayrata radiyallahu anhu Beliau mengatakan bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda Sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita Quraish Mereka paling penyayang kepada anaknya pada masa kecilnya Dan paling bisa menjaga harta suami Subhanallah Baru kemarin di hari Sabtu kita mempelajari bersama Tentang siapakah Abu Hurayrata dan bagaimana Baktinya beliau kepada ibunda tercintanya Maka saya kira untuk hari ini kita tidak perlu lagi membahas Pisa tentang Abu Hurayrata Teman-teman boleh membuka kembali catatan yang telah teman-teman dapatkan di hari Sabtu Ya siapakah sejatinya Abu Hurayrata radiyallahu anhu Maka hari ini kita langsung ke matan hadisnya ya Baik Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Teman-teman mengabarkan kepada kita bahwa Sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita Quraish Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bahwa Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraish Disini dijelaskan karena mereka memiliki keutamaan Keutamaan yang orang-orang atau wanita-wanita Quraish Adalah diantaranya berkaitan dengan hak seorang anak Dan berkaitan dengan hak suaminya Subhanallah Dan saya sering mengatakan bahwa sejatinya teman-teman Kita itu fase terlama hidup kita Bagi seorang istri dan bagi seorang ibu Adalah menjadi istri bagi suami kita Dan menjadi ibu bagi anak-anak kita Itulah ibadah kita terpanjang Itulah fase hidup kita terpanjang Subhanallah Dan bagaimana menjadi wanita terbaik Bagaimana menjadi istri terbaik Bagaimana menjadi ibu terbaik Itu semuanya butuh ilmu Subhanallah Hari ini kita belajar bersama-sama Sejatinya seperti apa wanita terbaik Di mata Allah dan Rasulnya Dan kita bisa belajar dari wanita Quraish Dan ini pelajaran penting dari Rasulullah SAW Ya Masya Allah Agar kita bisa belajar dari wanita-wanita Quraish Dan kita tahu teman-teman yang namanya Quraish Itu adalah Qabilah atau suku yang mana termasuk suku yang tertinggi Dan Rasulullah SAW pun beliau berasal dari suku terbaik Yaitu suku Quraish Ya Masya Allah Dan kelebihan suku Quraish teman-teman Ini juga bukan hanya terletak pada kaum wanitanya Tapi lebih dari itu juga kelebihan suku Quraish itu terletak pada kaum laki-lakinya dan wanitanya Ya laki-lakinya bagus Wanitanya beliau juga bagus Siapa diantara laki-laki terbaiknya? Rasulullah SAW Ya beliau berasal dari laki-laki dari Qabilah Quraish Dan siapa wanita terbaik? Ya misalnya dari Qabilah Quraish Misalnya ada teman-teman mungkin pernah dengar Yang bernama Ummu Shuraik Ya Ummu Shuraik Masih ingat tidak kisahnya Ummu Shuraik? Ummu Shuraik itu kalau teman-teman pernah baca kisahnya beliau Ketika beliau da'i ya Penyuruh kebenaran dari kalangan wanita Yang dimana-mana beliau senantiasa mengatakan kepada kawan-kawan beliau yang perempuan ya Untuk masuk Islam Untuk mengajak kepada agama yang benar Kemudian beliau pun Masya Allah Menjalankan da'awanya dengan penuh semangat tanpa mengenal Allah Masya Allah Walaupun beliau pasti tahu apa resiko yang terbesar yang akan beliau dapatkan Ketika beliau berda'wah di masa-masa awal Islam Ya tapi itu semuanya tidak beliau hirokan Karena Subhanallah beliau mencintai Allah dan Rasulnya Sampai-sampai ketika kaumnya mendengar bahwa ada Ummu Shuraik ya Yang tidak mundur barang sejengkal dari medan da'wah Maka kaumnya pun menyiksa Ummu Quraish Ya menyiksa Ummu Quraish Ummu Quraish ditangkap Kemudian Ummu Shuraik dinaikkan ke atas unta ya Dan Subhanallah teman-teman Kemudian pada waktu itu Ummu Shuraik tidak diberikan makan Tiga hari tiga malam ya kan tanpa makan dan minum Subhanallah dan Ummu Shuraik mengatakan ketika Yang menyiksa Ummu Quraish itu berhenti Ya meletakkanku di bawah terik matahari Maka Subhanallah Tabarakallah Rahman ya ketika itu Yang menyiksa Ummu Quraish pun tertidur ya Subhanallah Bahkan Ummu Shuraik mengatakan seakan-akan aku hampir pingsan Karena pendanganku telah kabur ya Masya Allah Kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah ya datanglah dari atas langit Masya Allah dan Allah yang beri ini Air ya yang mengguyur tubuhnya Ummu Shuraik Bahkan sampai Ummu Shuraik pun bisa meminum air tersebut Allahu Akbar ya Kemudian ember tersebut ya ada di antara langit dan bumi Masya Allah Dan setelah yang menyiksa Ummu Shuraik itu terbangun teman-teman Maka mereka pun terkejut ya Ketika melihat Ummu Shuraik basah kuyuk Dan mereka bertanya kepada Ummu Shuraik Karena waktu itu mereka paham bahwa Tidak ada musim hujan disana ya Tapi dari mana air ini Padahal kondisi Ummu Shuraik waktu itu tangannya terbelenggu Jadi tangannya diikat ya waktu itu Tapi ternyata Subhanallah ya Dia Ummu Shuraik mendapati dirinya dalam keadaan sudah minum gitu Nah akhirnya teman-teman Subhanallah Ketegaran yang Allah berikan kepada Ummu Shuraik inilah Yang membuat para penyiksa Ummu Shuraik Akhirnya masuk Islam Subhanallah Dan Ummu Shuraik ini teman-teman Beliau berasal dari Quraish Jadi diantara wanita Quraish yang baik Yang bagus itu diantaranya adalah Ummu Shuraik Nah teman-teman setelah kita tahu bahwa wanita-wanita Quraish adalah wanita-wanita terbaik Maka Ibn Hajar pernah menyebutkan dalam kitab Fatul Bari beliau Kata beliau ketika Rasulullah mengatakan wanita Quraish adalah wanita terbaik Ini isyarat bahwa diantara wanita terbaik adalah wanita Quraish Dan wanita Arab Ya wanita Arab itu maksudnya diantaranya mereka itu ada yang terbaik Ya kita tahu Ibu Nda Khadijah adalah wanita terbaik Dan beliau dersal dari Arab Fatima Tuz Zahra adalah wanita terbaik Dan beliau berasal dari Arab Dan masih banyak lagi Masya Allah wanita-wanita terbaik para sahabiah Ridwanullahi Alihin Masya Allah Dan yang dimaksud dengan wanita terbaik disini teman-teman Pastinya adalah bukan semata karena cantiknya Tapi lebih dari itu karena mereka juga baik dalam agamanya Masya Allah Ya jadi baik agamanya Kemudian tadi ya lembut kepada anak-anaknya Masya Allah Dan inilah wanita-wanita terbaik Baik kemudian Setelah kita mengetahui bahwa diantara wanita-wanita terbaik ini adalah wanita-wanita Quraish Maka kita akan belajar kembali teman-teman Sejatinya siapa si wanita terbaik di mata Allah dan Rasulnya Ya Nah kalau kita melihat kita status kita adalah sebagai seorang muslimah teman-teman Maka diantara wanita terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya Itu adalah wanita-wanita yang dia bisa menjaga kehormatannya Ya Masya Allah Bisa menjaga kehormatannya itu adalah wanita yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita itu teman-teman subhanallah Hendaklah memiliki rasa ingin menjadi yang terbaik di mata Allah Bukan hanya menjadi wanita terbaik di mata manusia Ya Masya Allah Dan wanita terbaik di mata Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wanita yang terbaik adalah wanita-wanita yang salihah Wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasulnya Wanita-wanita yang taat kepada suaminya juga Wanita-wanita yang bisa memelihara kehormatannya ketika suaminya tidak ada misalnya Ini Allah menyebutkan ya Allah mengabarkan kepada kita dan Indaklah kita Mempelajari kembali surah An-Nisa ini teman-teman Karena surah An-Nisa ini artinya adalah wanita Dan ini membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sedang memuliakan para kaum wanita Ya maka dari itu Allah memberikan Salah satu diantara nama surah adalah An-Nisa Ya Masya Allah Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah diantara wanita-wanita terbaik Ya adalah wanita-wanita yang dia menjaga kewajiban-kewajibannya Menjaga sholatnya Menjaga puasanya Saum-saum puasa di bulan Ramadan Sholat wajib Dima kali dalam satu hari Dan ia pun bisa menjaga Kemaluannya serta mentaati suaminya Maka wanita terbaik inilah yang akan Mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala Dimasukkan ke dalam surganya Allah Dari pintu manapun yang ia kehendaki Rasulullah SAW pernah mengatakan Apabila ada seorang wanita mengerjakan sholat lima waktu Dan ini adalah yang terbaik di mata Allah dan Rasulnya Dan juga dia berpuasa di bulan Ramadan Dan ini juga wanita terbaik di mata Allah dan Rasulnya Menjaga kemaluannya Subhanallah di zaman yang penuh dengan kerusakan hari ini Teman-teman Wanita-wanita yang bisa menjaga kemaluannya Wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatannya Adalah wanita-wanita yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya yang terbaik Dan juga wanita yang dia mentaati suaminya Maka besok Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya Sebuah bonus teman-teman Bisa memasuki syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Dari pintu manapun yang ia kehendaki Allahu Akbar Dari sini teman-teman kita bisa mengambil pelajaran Bahwa dari keempat yang tadi saya sebutkan Yang terberat biasanya adalah mentaati suami kita Ya mentaati suami kita itu perkara yang Masya Allah ya Perkara yang luar biasa Perkara yang perlu kita perjuangkan Ya subhanallah Karena kita tahu betapa besar hak suami kita Masya Allah Kalau kiranya kita tahu akibat yang akan kita peroleh dari mendurhakai suami Pastinya kita tidak akan mau untuk menjadi wanita yang durhaka Istri yang durhaka Ya Bahkan istri saliha ini teman-teman Masya Allah Memiliki sifat-sifat yang Rasulullah s.a.w. telah beritahukan kepada kita Di antaranya Kata Rasulullah s.a.w. Kalau suaminya memandangnya maka menyenangkan hatinya Subhanallah Dan menyenangkan hati suami ini Bisa kita lakukan dengan berbagai macam Ikhtiar Berbagai macam Usaha teman-teman Dalam rangka Beribadah Dalam rangka Kita menyenangkan hati suami Subhanallah Maka itu dihitung pahala di sisi Allah s.w.t Wa idha amaroha ata'adhu Kata Rasulullah s.a.w. Kalau suaminya menyuruhnya dalam ketaatan pastinya Maka istrinya bersegera untuk mentaatinya Subhanallah Dan terkadang wanita-wanita yang memiliki ego yang luar biasa Biasanya teman-teman Dia sulit untuk mentaati suaminya Padahal disitulah letak kemuliaan yang seharusnya dia cari Karena suami kita itu syurga kita atau neraka kita Ya Masya Allah Kemudian kata Rasulullah s.a.w. Wa idha ghaba'inha hafidhathu Ya Kalau misalnya Dia ditinggal pergi oleh suaminya Entah misalnya suaminya harus keluar kota Misalnya Maka si istri ini Dia akan benar-benar menjaga dirinya Masya Allah Masya Allah ya Allahu Akbar Dia benar-benar Dia tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya Benar-benar Dia menjaga harta suaminya Dan ini adalah istri yang saliha Masya Allah Bahkan teman-teman Ketika disebutkan bahwa Di antara sifat istri saliha Itu adalah bisa menjaga harta suaminya Artinya Masya Allah Sebenarnya Ketika seseorang itu memiliki harta Itu bukan Sebuah hal yang Apa yang menjadi cercaan Ya Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan Bahwa di antara Arba'un minas sa'adah Empat perkara yang termasuk dari kebahagiaan Itu yang pertama Ketika Seseorang memiliki Istri saliha Ya imratus saliha Yang kedua Walmaskanul wasya Di antara yang Termasuk dari kebahagiaan seseorang Ketika dia memiliki tempat Tinggal yang luas Atau lapang Kemudian Waljarus salih Tetangga yang baik Tetangga yang salih Ini juga termasuk dari Kebahagiaan Walmarkabulhani Dan kendaraan yang nyaman Subhanallah Jadi ini teman-teman Menunjukkan bahwa Seseorang Yang hendaklah Patut berbahagia Manakala mendapatkan Empat perkara ini Dan bersyukur kepada Allah s.w.t Masya Allah Bahkan ketika Umar bin Khattab Pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Tentang Harta apakah Ya Rasulullah Yang sebaiknya kita miliki Maka di antara Yang Rasulullah s.a.w. Pesankan Di antara Ini adalah Zawjatan mu'minah Ya harta Yang mana yang Patut kalian miliki adalah Zawjah Ya istri Pasangan Mu'minah Yang beriman Ya Masya Allah Allahu Akbar Ini di antara Perkara-perkara Yang bisa menyebabkan Seseorang Berbahagia Ya Masya Allah Kemudian teman-teman Di antara Wanita-wanita terbaik Juga Telah Allah kabarkan Dalam surat Tahrim Nanti Tahrim ayat 5 Teman-teman Bisa Membuka kembali ya Insya Allah Tahrim ayat 5 Ini Kita cek Diri kita masing-masing Apakah Kita termasuk Di dalam Jenis wanita Yang telah disebutkan Al-Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Tahrim Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ya di antara Wanita-wanita terbaik Ya istri-istri terbaik Adalah yang Muslimat Muslimatun Qanitat Ya muslimatun Mu'minat Qanitat Taibat Abidat Sa'ihat Wanita-wanita yang terbaik Istri-istri yang terbaik Adalah yang muslimah Yang mu'minah Yang qanitat Yang ta'ibat Bersegera untuk kembali kepada Allah Yang abidat Yang rajin beribadah Ya sa'ihat Sebagian ulama mengatakan Bahwa Yang diartikan Dengan sa'ihat Itu wanita-wanita Yang dia Gemar beribadah puasa Ini adalah wanita-wanita terbaik Ya masya Allah Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Teman-teman Diberikan taufik Untuk Andai Ya menggunakan Waktunya Di siang hari Berpuasa Dan ingat Puasanya kita Teman-teman Kalau kita Berstatus Sebagai seorang istri Kalau mau puasa sunnah Maka wajib Izin Kepada suami kita Kecuali kalau puasa wajibnya Karena Taatnya kita Kepada suami kita Itu adalah sebuah kewajiban Dan puasa sunnah Ya derajatnya Adalah sunnah Di bawah wajib Baik Kemudian disini tadi Muslimah Muslimah itu adalah Wanita-wanita yang Dia Wanita-wanita muslimah Wanita-wanita yang Beragama Islam Mu'minah Itu adalah wanita-wanita Yang dia benar-benar Mentaati perintah Allah Dan Menjauhi larangannya Ya Qanitat Itu wanita-wanita yang Derajatnya lebih tinggi Daripada Mu'minah Ya Di Qanitat Itu benar-benar taat Dan disegerakan taatnya Masya Allah Taibat Wanita-wanita yang dia Kembali Ya bersegera untuk Kembali kepada Allah Ketika melakukan Sebuah dosa Ya Masya Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semuanya Wanita-wanita yang Telah Allah beritahukan Dalam surat tahrim Ya Masya Allah Nah setelah kita tahu Bahwa diantara Wanita-wanita salihah Adalah wanita-wanita yang Allah beritahukan Dalam surat tahrim Juga diantara Wanita Atau istri salihah Teman-teman Adalah Wanita-wanita yang Mentahidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Masya Allah Hanya Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pastinya Ini disertai dengan Ilmu Bukan hanya Ikut-ikutan Di wanita-wanita Yang dia Masya Allah Menjaga Hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Masya Allah Menjaga Hak-hak suaminya Juga termasuk Wanita yang salihah Ya Masya Allah Dan ini semuanya Disertai dengan Ilmu teman-teman Ya tidak bisa kita Menjadi wanita salihah Yang terbaik Yang benar-benar Kita melakukan Apa yang Allah dan Rasulnya Katakan Kalau kita tidak punya ilmu Subhanallah Pentingnya kita duduk Di majlis ilmu Agar kita Ketika hidup itu Terpandu Ya Ada panduannya Tidak keluar rel Dan diantara Teman-teman Wanita Atau istri Isi salihah Subhanallah Di antaranya Teman-teman Adalah Wanita Atau istri Yang apabila Suaminya marah Nah ini Penting banget Dia meletakkan Tangannya Dan mengatakan Kepada suaminya Dia mengatakan Kepada Suaminya Wahai sayangku Belahan jiwaku Pangeranku Kasihku Saya minta maaf Atas kesalahan Di hari ini Yang mungkin Membuatmu marah Dan aku Tak dapat tidur Sebelum Engkau Ridho Masya Allah Ini romantis Banget ya Sampai dijelaskan Oleh Rasulullah Sesalam Kemudian Suaminya Ridho Allahu Akbar Dan berbaikan Sebelum tidur Ini PR nih Teman-teman Untuk kita Para istri Jangan sampai Jangan sampai Ketika kita Melakukan Sebuah Kesalahan Kepada Suami kita Dan suami kita Marah Berlarut-larut Besok paginya Suaminya Misalnya Nggak dibikinkan Sarapan Dan Saya menemukan Kasus Di Yogyakarta ini Ada Seorang Pasangan Ada pasangan itu Yang mana Dia sudah Usianya sudah Bukan lagi muda Tapi sudah sepuh Yang bercerita Anaknya Jadi anaknya bilang Bahwa Simbo Dan bapaknya itu Sudah lama Banget Nggak akur Nggak akur Dan itu Kalau di rumah Katanya Sampai nggak Bersapa-sapaan Udah Padahal itu Posisinya suami istri Masya Allah Dan ini Tidak boleh kita lakukan Ya akhwat Karena apapun Kondisi suami kita Tetap Allah memerintahkan kita Untuk mentaati suami kita Kalau suami kita Memang Benar-benar Menjalankan Kewajibannya Kita meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Berikan rasa Kona'ah Kepada diri kita Masing-masing Karena Sifat kona'ah Inilah Yang semestinya Seorang wanita Atau seorang istri Miliki Ya Dengan memiliki Sifat kona'ah Allah berikan Kebarakahan Di dalam hidupnya Ya Rasulullah s.a.w. mengajarkan Sebuah doa Allahumma Jadikanlah kita Agar kita Agar kita Agar kita Pandai Mensyukuri Atas Apa yang telah Suami berikan Dari nafkah Dan termasuk Di antara Istri yang terbaik Wanita yang terbaik Adalah yang pandai Mensyukuri kebaikan Suaminya Nih teman-teman Kalau kita tuh Ada Sebuah kasus Dengan suami kita Misalnya Maka bagaimana Langkah kita Agar kita bisa Memaafkan suami kita Misalnya Maka di antara Langkahnya Tipsnya Teman-teman Ingat-ingat lagi Kebaikan Suami kita Ya diingat-ingat lagi Ditulis Oh suami kita Yang telah Memberikan nafkah Misalnya Oh suami kita Yang mau Menikahi diri kita Itu kan kebaikan Oh suami kita Yang mau Mengantarkan Anak-anak ke sekolah Misalnya Oh suami kita Yang mau Mengajak diri kita Ya termasuk Anak-anak kita Kedalam Kebaikan Ya Masya Allah Dan semuanya itu adalah Kebaikan suami Dan bagi para wanita Istri shalihah Saya ajak ya Mari kita Melembutkan Hati-hati kita Ya kalaupun Misalnya Kita melihat Ada kesalahan Dalam diri Suami kita Maka Janganlah kita Besar-besarkan Dan Maafkanlah Kesalahannya Ya karena Seorang yang Terbaik Di mata Allah Dan Rasulnya Adalah yang Mampu Memaafkan Kesalahan Orang lain Bukankah kita Setiap hari Teman-temannya Melakukan Maksiat Di hadapan Allah SWT Dan Allah Yang maha Mengampuni Segala dosa Hamba-hambanya Dan mintalah Kepada Allah SWT Agar Allah Melembutkan Hati-hati kita Memaafkan Kesalahan Kesalahan Suami kita Ya Masya Allah Baik Kemudian Teman-teman Yang dimuliakan Allah SWT Setelah kita tahu Bahwa Wanita-wanita terbaik Inilah Istri-istri terbaik Inilah yang Allah dan Rasulnya Inginkan Yang selanjutnya Adalah Wanita terbaik Bagi Anak-anaknya Siapakah Ibu terbaik Berarti ya Bukan wanita lagi ya Ibu terbaik Bagi anak-anaknya Adalah ibu yang Seperti apa Ya Rasulullah disini Memberitahukan Kepada kita Bahwa Di antara Ibu terbaik Ya Adalah yang penuh Kasih sayang Kepada Anak-anaknya Ya Subhanallah Ahnahu ala waladin Fisi ghorihi Subhanallah Yang paling penyayang Kepada anaknya Pada masa kecil Subhanallah Dan Sifat Penyayang ini Teman-teman Hendaklah Kita miliki Ya Karena kita tahu Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Juwa adalah Dat yang Ar-Rahim Dat yang Ar-Rahman Ya Masya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Dat yang Memberitahukan Kepada kita Bahwa Hendaklah kita semuanya Memiliki sifat Penyayang ini Masya Allah Dan sifat penyayang ini Teman-teman Masya Allah Tidak semua Allah Berikan Kepada seluruh hambanya Ya Jadi minta kepada Allah Kalau ada di antara kita Yang tidak bisa Menyayangi anak kandung kita Maka Minta kepada Allah Ya Allah Berikanlah Kepada diriku Rasa sayang Kepada anak-anakku Ya Masya Allah Karena sayang itu Termasuk di antara kunci Yang bisa Memasuki syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Yang bisa mengantarkan kita Kedalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasa sayang itu Teman-teman Terutama kepada Anak-anak kita Itu biasanya muncul Dari Seorang ibu Yang masih lurus fitrahnya Ya Maka muncullah Rasa sayang ini Kalau ada seorang ibu Yang tidak lagi sayang Kepada anak-anaknya Berarti Fitrah ibu ini Dipertanyakan Ya dipertanyakan Masya Allah Rasulullah SAW Banyak berpesan Di dalam banyak hadis Teman-teman Bahwa Sifat sayang ini Sifat rahim Ini harus kita miliki Baik kepada Sama hamba Allah Ataupun sampai kepada Hewan-hewan Ya kita harus sayang Dan sifat sayang ini Subhanallah Itu adalah cabang Ya Menghubung kepada Allah SWT Barang siapa menyambungnya Maka Allah akan Menyambungnya kembali Dan barang siapa yang Memutuskannya Rasa kasih sayang ini Maka Allah pun akan Memutus kasih sayangnya Ya Jadi teman-teman Menyayangi hamba Allah Itu adalah sebuah Kenisayaan Apalagi kepada Anak-anak kita Bahkan Subhanallah Rasulullah SAW Pernah menjelaskan Siapapun diantara Umatnya yang menyayangi Makhluk Allah Yang ada di bumi Maka yang di langit pun Akan sayang kepadanya Masya Allah ya Dan barang siapa Kata Allah SWT Itu yang tidak menyayangi Maka dia pun Tidak akan disayangi Subhanallah Allahu Akbar Jadi sifat rahmah Ini adalah sifat Yang harus kita miliki Bahkan sifat rahmah ini Teman-teman Kalau sudah dicabut Ya Oleh Allah SWT Maka Orang ini termasuk Orang yang Durhaka Dan kita Sebagai Wanita Wanita musimah Terutama Tidaklah Kita memiliki rasa Kasih sayang Kepada sesama kita Ya Kepada sesama kita Dan kasih sayang Yang diberikan Oleh Seorang ibu Kepada anaknya Teman-teman Di antaranya Adalah Mengurusi Anak-anaknya Dengan sepenuh hati Ya Memenuhi kebutuhan-kebutuhannya Kalau Anak tersebut Masih Membutuhkan Diri kita Ya Jadi misalnya Seorang ibu Tidaklah dia tahu Apa kewajibannya Misalnya memberikan makan Kepada anaknya Memasakkan Kemudian merawatnya Dengan sepenuh hati Di waktu anak-anak yang masih kecil Kita lakukan Ya Dan jangan Pernah kita abaikan Kemudian diantara Kasih sayang yang bisa diberikan Oleh seorang ibu Teman-teman adalah Mengenalkan agama Kepada anak-anaknya Ya Mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena anak-anak kita juga Perlu Dikenalkan Dengan siapa Robnya Anak-anak kita juga Perlu dikenalkan Bagaimana Akhlak yang mulia Dan termasuk Dari kasih sayang Seorang ibu Adalah menjadi Teladan yang baik Bagi anak-anaknya Ini sifat rahmah Sifat sayang Dan ini akan menjadi Amal jariah Bagi seorang ibu Ketika dia menjadi Teladan yang baik Bagi anak-anaknya Teruslah memantaskan diri Teman-teman Untuk menjadi Ibu yang salihah Untuk menjadi Ibu yang penyayang Karena apa yang Kita lakukan Pada hari ini Sesungguhnya Menjadi pelajaran Bagi anak-anak kita Di masa yang akan datang Ketika kita mampu Mendidik Anak-anak kita Maka sejatinya Kita sedang mendidik Generasi setelahnya Dan mintalah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dat yang maha Memberikan taufik Agar kita semuanya Bisa membimbing Anak-anak kita Bisa menyayangi Anak-anak kita Sesuai dengan apa Yang Allah dan Rasulnya Inginkan Dan Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Manakala kita Melalaikan hak Anak-anak kita Karena sejatinya Kita semuanya Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat nanti Dan kita semuanya Sesungguhnya adalah Bertanggung jawab Atas amanah Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Hendaklah kita Wahai Akhwat Ya ibu-ibu Dimanapun Anda berada Insya Allah Hendaklah kita Berusaha Untuk menyayangi Anak-anak kita Dengan sepenuh hati Jangan setengah-setengah Totalitas Ya Karena kalau kita Mendidik anak-anak kita Setengah-setengah Ya tidak Totalitas Maka Yang akan didapatkan Oleh anak-anak kita Pun setengah Jadi penting nih Bagi kita pelajaran Kalau kita sayang Kita peduli Terhadap anak-anak kita Maka kita benar-benar Menyayangi mereka Dengan penuh totalitas Ya teman-teman Dan itu semuanya Dalam rangka beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah takut Allah tidak membalas Kebaikan kita Selama di dunia Allah Zad Yang tidak pernah tidur Allah Zad Yang tidak pernah mengantuk Allah Zad Yang mengatakan bahwa Allah akan membalas Semua yang dilakukan Oleh hambanya Pasti akan membalas Kebaikan kita Termasuk Di antaranya Adalah kebaikan kita Terhadap anak-anak kita Dan Kita tahu bahwa Al-Jazau min jin sil amal Seorang ibu Al-Jazau Bahwa Semua Amalan itu Tergantung Ada balasan ya Semua amal itu Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita tahu bahwa Subhanallah Dimanapun berada Teman-teman Kalau kita lihat Kondisi real Dalam kehidupan ini Siapapun orang tua Yang dia menyayangi Anak-anaknya Di waktu kecil Dengan mendidik Anak-anaknya Dengan merawatnya Pasti Di masa tua Orang tua ini Pasti Allah akan Gerakkan hati Anak-anak Untuk berbakti Kepadanya Dan ini Sunnatullah Dan siapapun wanita Atau istri Atau ibu Yang menelantarkan Anaknya Di waktu mereka kecil Tidak menyayanginya Tidak merawatnya Maka jangan heran Ketika orang tua ini Sudah lansia Anak-anaknya pun Dia Acu tak acuh Ya Dia tidak menyayangi Kedua orang tuanya Ya Di bertakwalah kepada Allah Takutlah kepada Allah Ya akhwat Mintalah kepada Allah Agar Allah kuatkan kita Semuanya Di dalam Berbakti kepada Suami kita Dan Yang terbaik Ya Di mata Allah Dan Rasulnya Menjadi wanita-wanita yang terbaik Di mata Allah Dan Rasulnya Baik itu yang bisa saya sampaikan Dalam kesempatan yang berbahagia ini Semoga Yang sedikit ini Bisa diambil manfaatnya Jika ada yang benar Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jika ada yang salah Datangnya dari saya pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Aku lukau lihada Wastagfirullah liwalakun Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!